Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Apa kabar Bapak? Masih disini bedah, sini bedah, terapat, terapat Coba bicara dengan Bunda Arni pakai barta banjo Oh iya Oke putasahat, keperkenalkan tadi Rita Bukan dan akan kita sedang nonton live chat kita sangat itu Coba Pakai bahasa apa ini? Pakai bahasa Pakai bahasa Betawi, bahasa Indonesia, pakai bahasa Malaysia Melayu Coba pakai bahasa Betawi Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Bapak Apa kabar? Bapak di Jakarta Alhamdulillah Masih PSBB kita disini Alhamdulillah di Bali Ini sekatnya Jumis ini Sengkengken Pak Bali Ah, ah, kau bahasa Bali Sengkengken Bali Melah dogen bu, melah dogen Melah dogen Saya mau dike-dikit doang misalnya Kalau ada bahasa Bali Kalau bahasa Bali ada bahasa, ya sama lah ada bahasa halus, ada bahasa kasar juga Ya, kalau dogen itu sama, atau ke-tik mantan juga, kabar baik juga tapi dihalus lagi Oh iya ya 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 ya, biar ngobrol sama Bunda ini pakai bahasa Bajo biar saya dengar kalau saya bahasa Jakarta tapi kan saya tahu ini biar saya nggak tahu, biar bunda ini translate jadi begini bunda ini Pak Sahaka ini dia orang baju dari Sapaqen Sapaqen itu dimana Pak? kami dari ke pulauan Sapaqen 17 pulau, 9 desa tapi sekarang sudah 11 desa karena ada pemekaran disana pantainya bagus-bagus pantau putih, lautnya juga masih ibaratkan 11 meter ke bawah itu masih kita lihat ikan bisa berpacaran lah saking beningnya saking beningnya saking beningnya bagus tadi saya tergelitik oleh apa yang dikatakan Ernie tadi, bahwa orang baju tidak bisa dimakan ikan hiu, ada pemahaman orang baju begini bu, jika kita menyelam ke dasar laut ini, ini keyakinan keyakinan mereka mengambil putahayul apa gimana serah mereka tetapi kita keyakinan anak baju bahwa kita kalau nyelam ke dasar laut pusar kita harus kelihatan oh iya oh pusarnya spesifik kenapa bisa begitu pasti ada pertanyaan kenapa bisa begitu karena apa menandakan bahwa kita ini manusia karena manusia itu bukan makanan ikan hiu jadi ikan hiu punya feeling maka dari itu rata-rata orang baju orang baju begitu nyelam ada dua ada dua kiat yang mereka lakukan satu kita harus dan kedua dia harus pakai cincin atau aksesoris dengan bahan yang mengkilat seperti stainless karena apa mereka dia ikan hiu itu takut coba kita lihat para penyelam-penyelam itu pasti dia bawa entah kalungnya entah cincinnya entah tulangnya itu pakai dari stainless ini ilmu loh pak ilmu yang tidak didapat di sekolah loh iya tidak ada di sekolah tidak ada itu pelajaran itu di sekolah bu sampai sampai akhir zaman juga tidak mungkin ada di sekolah itu terima kasih loh bapak informasinya jadi begini puto ini juga kita ada saya nenek moyang saya dulu sampai ini kan cerita tentang orang baju ini tentang kekuatan menyelam orang baju ini bahwa orang baju itu kan katanya besar-besar limpahnya dalam novel saya saya menulis puto bahwa orang baju itu dia tahan menyelam jauh bisa menyelam kalau misalnya gendang telinganya pecah betul tidak itu betul kalau disana berlaku tidak itu prinsip itu bahwa harus pecah dulu gendang telinga baru bisa menyelam lebih dalam berlaku itu karena karena kita menyelam kekedalaman itu kekedalaman biasanya itu kuping kuping sakit seperti pengalaman saya dulu kalau kita kekedalaman sudah tekanan sudah mulai beda tekanan naik ya tekanan naik ke kepala tekanan air sudah mulai beda ya ini kepala terasa sakit makanya kita biasa kita pijit hidung baru kita bernapas sekuat mungkin air keluar dari telinga itu udara biasanya keluar dari telinga puto ishat kalau menyelam itu bisa berapa meter kemampuannya bisa menyelam di bawah laut berapa meter ini baru meternya belum lamanya kalau rata-rata di kampung kalau hanya 9 sampai 10 meter mungkin bisa dia 9-10 meter 9-10 meter kalau bunda berapa kalau penelam kalau memang kerjaan yang menyelam 10 meter dapat dia ke bawah oke ya 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 maklum kita mungkin Ernie juga tahu Ernie juga tahu bahwa kita di laut sering kita seperti kayak perlombaan siapa yang kuat ambil pasir ke bawah berarti dapat hadiah apa gitu mulai dari ke dalam 7 meter 10 meter 11 meter itu kita lakukan jadi kita ya betul jadi bunda dulu mainan saya karena kan memang rumah saya di atas laut ya bunda ya di depan rumah saya itu ada laut dan tempat anak-anak main-main laut itu di depan rumah saya juga jadi kami ada perlombaan misalnya buang koin jadi buang koin kemudian berlomba-lomba siapa yang lebih lebih duluan menemukan koin itu apalagi kalau misalnya namanya aja koin kan meskipun kita udah sampai di dasar kan koinnya juga belum nemu kita masih harus berupaya mencari koin itu di dasar iya kan pasir jadi boleh jadi kita udah sampai di dasar laut tapi koinnya kita gak nemu jadi muslim memang kita juga harus punya kemampuan bertahan lama di bawah air ya oke gitu jadi kita bertahan lama di bawah air biar kita bisa dapat koinnya jadi kita udah jago banget dan saya juga merasa bahwa akibat saya menyelam gendang telinga telinga kanan saya agak kurang-kurang pendengarannya gitu meskipun emang masih dengar sih tapi berbeda kalau karena saya biasanya kalau tutup telinga kiri saya gak dengar apa-apa tapi kalau saya tutup telinga kanan saya masih dengar jadi artinya telinga kanan saya juga udah gak bagus fungsinya bagaimana dengan telinga atap masih fungsi atau udah ada gangguan seperti saya juga mungkin ya kanan kurang kanan kurang kanan kurang oh sama saya kanan juga kurang makanya saya saya tidak pernah angkat telpon itu di tangan di tangan kanan pasti tangan kiri ah saya pendengaran saya kalau orang berteriak kalau orang berteriak di telinga kiri saya selangsung apa tidak bisa dengar selangsung tidak tahan orang teriak waktu bicara nyaring di bagian telinga kiri saya tapi kalau telinga kanan saya biar dia teriak nyaring saya tidak apa-apa agak kurang mungkin ada tip yang saya bagikan apa tips apa kalau seandainya kita menyelam jangan kita terlalu kesusu jangan terlalu jangan terlalu kesusu jangan tergesa-gesa oh begitu kesusu itu tergesa-gesa ya pada dasar laut oh pada dasar laut jangan sampai tergesa-gesa mau naik korsir nafas kita akan habis karena mengeluarkan tenaga besar apa triknya apa triknya supaya kita bisa tahan lama di air meskipun karena tergesa-gesa karena tergesa-gesa mau naik nah karena tergesa-gesa mau naik karena tergesa-gesa mau turun akhirnya tenaga kita pernapasan kita tidak kuat ada hal yang penting kalau kita ada di tengah laut namanya kita ikut sampan tenggelam sampan jangan sampai memaksa untuk berenang mau menggapai pinggir pantai mau menggapai apa bisa-gesa nyawa anda hilang oke berarti dia jangan panik jangan panik jangan melawan arus ikuti arus saja orang rata-rata ada kecelakaan di laut kalau dia santai kalau dia tidak panik dan mengikuti arus mengikuti ombak itu sendiri kalau kita di lautan lepas rata-rata selamat tapi dan rata-rata celaka itu orang yang memasakkan diri dan panik oh bisa jadi karena kita tidak ada bahkan kita orang baju bisa ngambang di atas laut meskipun tidak bisa berenang kita bisa ngambang bukan cuma pasukan kata dari marinir itu bisa terlentang dengan positif terlentang mengambang kita juga orang baju sangat pahli dengan itu kalau bahasa bajunya cili oh iya oh pantasan kalau saya melompat di laut kenapa ya badan saya kok ngambang saya malah susah turunnya saya ngambang jadi saya baring saya bisa tidur di atas laut jadi saya sambil karena badan saya ngambang apakah itu berlaku karena kita bisa melakukan penapasan tidak panik enjoy oh karena kalau kamu panik kamu panik dengan gerakan yang banyak otomatis kamu akan terporsir oke ya 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 nafas sudah ngos-ngosan oh bodoh betul betul saya sudah sudah tadi hanya dua hari dua malam pertama di selat kalimantan kedua di selat bali ketiga di selat selawesi saya pernah mungkin mungkin itu memang takdir saya masih mau hidup atau yang dia saya yang biasa di laut sehingga bisa mengatur nafas saya sehingga saya tidak panik iya keadaan begitu mau kemana kita kalau kita tidak tenang enjoy saja iya berkata mau diapain lagi jangan terlalu panik berarti memang kebanyakan yang kecelakaan tenggelam di laut itu karena dia merontak dia merontak kalau dia merontak otomatis kan ada tekanan dari dia merontak akhirnya dia turun ke dasar padahal kalau misalnya dia ini aja padahal kalau itu kalau kita jatuh memang jatuh tapi kalau kita tidak merontak tunggu aja biasanya itu kita ngambang langsung naik ke atas ngambang kita tapi kalau jenis layar itu manusia iya betul iya rata-rata keluarga kita saya sekolah di kelautan pas dites untuk renang dites untuk hidup di laut nomor satu karena apa belum TK aja udah bisa renang dia bahasa kita itu karena sudah terbiasa dengan itu dia tidak panik santai aja dia ini pemikiran kita begini ini alam saya kok karena kejadian ada orang Jogja waktu itu training di tempat kita di Kerambak ada sembilan orang memang dia anak dari sekolah kelautan Jogja waktu itu dititip kepada saya punya diberikan apalah edukasi tentang bagaimana cara merawat ikan bagaimana cara memberikan makanan pada ikan supaya ikan itu lebih cepat besar sehingga pada waktu itu dia bilang Pak Bapak bisa renang gak sama saya kita balapan renang sampai ke pinggir pantai kamu mampu saya bilang saya anak muda katanya saya anak muda dan pendidikan saya adalah orang laut perikanan oke saya bilang kemungkinan jauhnya mungkin ada 300 sampai 400 meter jauh itu begitu kita renang sepanjang ngos-ngosan mau mati akhirnya saya tolong saya bilang janganlah 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 jumawah pada orang baju karena orang baju adalah orang laut sehingga orang baju itu untuk setelahnya berjibat di laut karena memang alamnya oh iya ini benar ini ada yang komen kakanda saya hamsah palaloi ini pengetahuan ernia alhamdulillah semoga semoga kanda kami setiap siaran memberikan ilmu pengetahuan kepada kawan-kawan kepada pemirsa kepada orang-orang non-baju yang ingin mengetahui tentang baju secara mendetail dan karena setiap malam ketika kami siaran kanda kami akan menghadirkan tokoh-tokoh baju pemuda baju kemudian budayawan baju yang bisa memberikan kita ilmu pengetahuan baik budaya sosial kesenian sastra dan lain sebagainya kemudian kemaritiman kelautan bisa semua informasi ini kita dapat melalui informasi sapa-sapa baju ini makanya saya sering bilang bahwa di siaran sapa-sapa baju ini kita tidak akan selalu menggunakan bahasa baju 100% itu mustahil karena banyak orang-orang di luar sana yang juga ingin tahu tentang oh ternyata begitu orang baju oh ternyata begini kalau kita berenang kita harus begini seperti Pak Hamzah Palalui tadi yang barusan komen putuh bahwa dia bilang ini pengetahuan dan ini ilmu pengetahuan yang wajib orang non baju tahu begitu putuh apalagi masalah berenang karena memang kita ketahui bahwa masih banyak orang yang belum tahu berenang ketika mereka dibawa ke kampung baju mereka takutnya minta ampun ngayap-ngayap dia takut-takut gak bisa berenang jadi yang tidak bisa berenang setelah mendengarkan informasi dari Pak Ishak di Bali ini mudah-mudahan sudah tidak takut laut termasuk bunda jangan takut laut kalau saya bawa kemah jangan takut laut kemudian ada bung pakar cerdas umbuk haji kami cerdas kita para ilmu kelautan dan kemaritim mana putuh haji Ishak luar biasa ini ada budi te ujing malasso itu cantik bagus cantik atau bagus aduh kemudian ada asri jatung hadir putuh masih percaya di kampung itu musim apa yang paling ditakuti oleh orang baju kalau orang baju itu kalau musim barat dia masih percaya bahwa ada istilahnya apa ya kalau orang baju apa ya bong sama mungkin saya bisa bantu bong sama apa bahasa bajunya kalau sama jadi begini juga ada bahasa bahasa baju yang memang tidak bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya ada bahasa Indonesia ketika diartikan ke dalam bahasa baju tidak ada bahasa bajunya mungkin bahasa Indonesia dia hantu laut itu biasanya malam hari kalau dia berubah menjadi manusia masih berwujud manusia masih bisa selamat tapi kalau sudah berwujud barang lain dia masuk ke dalam peraut dalam musim hujan ke laut itu jangan pakai baju merah kenapa pakai baju merah karena di sambar petir betul iya 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 oke kemudian begini jadi orang baju itu kalau di laut kalau di laut orang baju kalau melaut tidak ada yang mau pakai baju warna merah karena jangankan baju merah tempat nasinya merah nggak mau iya tempat pokoknya di dalam perahu orang baju itu saat melaut tidak boleh ada yang berwarna merah saya di kampung saya ini masih ada ini putuh di kampung saya juga masih ada kepercayaan seperti ini bahwa kalau pakai baju merah di laut kita bisa disambar petir betul betul itu bahkan ada tetangga saya waktu itu yang nggak sadar bahwa ini musim hujan waktu itu dia pakai celana warna merah begitu hujan ada petir telanjang dia buang pulang kalau orang betul-betul yakin itu telanjang dia pulang itu mitos apakah itu apa kita tidak tahu belum ada kajiannya kan belum ada juga kajian apa pengaruh warna merah terhadap kondisi alam saat hujan saat di laut karena sekarang baru sekarang ini mungkin dua tahun terakhir ini sudah tidak ada kejadian di pagerungan kecil lima tahun berturut-turut pasti ada korban karena pakai baju merah ada kaitannya nggak tahu pokoknya di pulau itu setahun harus ada korban korban petir bisa jadi kajian ilmiahnya mungkin memang dia berada di zona yang disitu banyak petirnya memang ada disitu perlintasan cahaya bisa jadi karena pulau kita kan berdekatan paling pulau 10 menit ada yang 15 menit paling lama itu satu jam itu perjalanan laut mungkin perjalanan darat kalau mungkin perjalanan darat ya nggak pula 3 menit 4 menit kalau pakai sepeda motor kalau pakai transportasi laut kan otomatis lebih lambat sedikit bahkan dua kali lipat oke putuh ada yang komen pengoporah saya bacakan dulu ada yang komen dia bilang begini ada hasim ah ini hasim yang malam tiga malam lalu bergabung dengan kita dari Desa Muara Adang Kalim Kalimantan Timur Alhamdulillah katanya baguslah pengetahuan dari Bajo Bali ya 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 berarti sama-sama kita orang Bali ya oke ah Yunda begini karena sepertinya siaran kita ini sudah sudah over limit tanpa terasa jadi maksudku nah undur diri nah undur diri kodoh kami tewalu sangang saluh acara khusus besok malam bunda saya akan live bersama Yunda Herlina besok malam bagaimana Yunda setuju iya oke jam 8 malam waktu Indonesia Barat Yunda nama simah nih dulu kami Pak Haji nama simah nih dulu kami oke dena kang kumembong dimanapun berada bertiru nih dulu tika kami Bajo TV di acara Sapa-Sapa Bajo mohon maaf baginya sesurang mata salah dan sampai situ mumpah kita sangang saluh medialang acara yang sama setiap malam jam 8 malam oh sepatah kata terakhir terima kasih semua saudara-saudara saya di Bajo terima kasih saya sudah gabung juga saya terbangsi dengan Buda Erbi juga sudah mengajak saya gabung saya lebih tahu Bajo lagi dengan yang oke-oke nyelamnya insyaallah bisa kesana salam 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 orang-orang berjumpa yes walaikissalam warahmatullahi wabarakatuh dadah dan anak selamat menikmati Terima kasih.